Beredar seruan aksi demo turunkan Presiden 12 Februari Iseng atau Taste the Water ditulis oleh Shardidisiwar.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Kemarin atau kemarin lusa, saya lupa kapan. Saya melihat screenshot broadcast pesan berantai yang isinya akan ada rencana aksi demo dengan agenda menutup pemakzulan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Makruf Ami. Informasi rencana aksi ini beredar melalui WhatsApp dengan mengatasenamakan BEM Indonesia. Menurut informasi yang beredar di WA, aksi itu digelar pada Jumat mendatang 12 Februari 2021 atau bertempatan dengan Hari Raya Imlek. Aksi tersebut akan dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan titik kumpul Tugu Proklamasi. Menteng, kemudian menuju kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan dan terakhir di Taman Pandang Monumen Nasional. Dalam pesan tersebut tertulis bahwa rezim Jokowi sangat jauh dari harapan rakyat tidak amanah, menyelah gunakan jabatan dan tidak berkeadilan hukum dalam banyak kasus. Tertulis ajakan untuk mengawal demokrasi yang berkeadilan, konstitusi dan Pancasila. Kebalikan duit fungsi ABRI sebagai alat pertahanan keamanan negara serta berpolitik. Ubarkan Kabinet dan Parlemen, bentuk DPR-MPRS, rakyat bersatu. Mari kita semua bersatu, menyuarakan hak-hak rakyat dan turunkan Presiden Jokowi dari kursi istana. Demikian bunyi pesan teks tersebut. Para peserta aksi diminta mengenakan baju berwarna putih dan bawahan berwarna hitam. Tidak ada informasi yang bisa dihubungi dalam pesan berantai tersebut. Hanya tertulis BEM Indonesia sebagai PIJ. Saya berpikir ini cuma hoax atau tindakan iseng. Karena BEM Indonesia bukan BEM SI seperti yang sudah-sudah. Kedua, agak aneh kalau aksi demo dilakukan pas di hari libur. Apa yang mau didemo? Pernahkah pembaca dengar ada orang demo di tanggal merah? Seharusnya, dengan logika kebanyakan pendemo, ikut demo biar bisa bolos kerja atau kuliah. Seharusnya sangat tidak menguntungkan demo di hari libur. Toh, bisa santai di rumah? Biasanya demo di hari kerja biar bolos. Kedua, malah lucu demo di hari imlek. Ini mau cari nasi bungkus atau nyari angpau. Tapi memang sepertinya info tidak valid karena koordinator media badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia atau BEM SI, Andi Hayarullah, mengatakan informasi rencana aksi pemagazulan ini bukan dari BEM SI. Dia mengaku tidak tahu adanya perkumpulan bernama BEM Indonesia. Bukan dari kami. Ini tidak benar, kata Andi. Semoga saja ini hanyalah pesan iseng atau test the water dari orang-orang yang tidak waras. Tapi kalau ini benar terjadi, saya harus katakan. Ini benar-benar sudah sangat keterlaluan. Ini masa pandemi, makin banyak yang positif COVID-19. Pemerintah mati-matian menghadang angka penularan. Di situ, seenak jidat mau aksi demo? Lengsarkan Presiden? Kalau memang berani coba demo ke Myanmar atau Thailand, riak lengsarkan raja atau pemerintah di sana, kita lihat apa masih bisa pulang dengan selamat. Jangan cuma jago kandang. Jangan mentang-mentang di sini demokratis. Bikin aksi lengsarkan pemerintah. Memangnya Presiden itu genteng yang bisa dicopot dan dipasang sesuka hati? Tapi saya yakin pesan ini tidak benar. Hanya asutan iseng atau sedang ada yang ingin test the water. Kalaupun ini adalah upaya menyalakan api agar suhu politik kembali menghangat, lakunya pun mudah ditebak. Itu-itu juga. Kebetulan, kelompok berjubah agama tukang demo sudah diberantas. Rekening dibekukan, sehingga tidak punya logistik untuk mengadakan aksi. Bisa sih, tapi siapa yang mau hadir dipanggang di bawah terik matahari gratis? Minimal dapat nasi bungkus pakai telur mata sapilah. Dengan terjepitnya ormas tukang demo, otomatis ada beberapa kelompok lain yang bisa dan kadang demo, yaitu buru dan mahasiswa. Biasanya demo-demo tema frontal begini, kalaupun benar, yang berada di belakang layarnya tetaplah mereka-mereka juga. Belum diberantas seluruhnya, hanya menduga dan sudah tahu siapa pelakunya. Tapi tidak bisa diekspos dan tertangkap. Mereka yang selama ini selalu berusaha tapi gagal terus. Bahkan pion mereka sudah ditangkap dan jadi pesakitan di balik sel penjara. Mereka pasti makin tidak senang. Di sisi lain, kepentingan mereka terus-terusik. Harus cari jalan lain kan? Kita tunggu saja apa langkah mereka selanjutnya. Tapi apapun itu, semoga isi pesan di atas beneran bohong. Jejek demo-demo tak jelas terus-terusan. Lebih jejiknya lagi, ada yang terciduk dan ketahuan dibayar. Bahaya! Lagi-lagi Felix Shaw memfitnah pemerintah membuli Islam, terus mau minta wakaf. Ditulis oleh Abu Daeng Al-Makasari di siwar.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Dalam tayangan channel Youtube Felix Shaw, yang mengatakan bahwa wakaf itu dimotivasi oleh iman, bukan dimotivasi oleh yang lain. Jadi kalau ada yang mengatakan, yuk kita wakaf uang untuk biayai kepentingan sosial. Oh tunggu dulu, kepentingan sosial yang mana dulu? Karena sekali lagi, kita sedekah itu karena trust dengan Allah. Maka, orang yang tak atakan mau mengeluarkan uang di jalan Allah. Argumentasi Felix seperti biasa, hendak memonopoli ajaran Islam, dan ia merasa banyak tahu semua persoalan Islam. Dan itulah ciri HTI. Di mana-mana selalu bicara dengan rasa hilafah, sistem pemerintahan Islam inilah yang paling adil. Menjauhi riba dan segala klaim-klaim yang sudah diyakini sebagai kebenaran tunggal. Padahal tidak ada hadis atau perintah yang jelas bahwa HTI adalah representasi Islam di muka bumi. Justru HTI telah membuat padu di berbagai negeri. Maka tidak mengherankan, jika banyak negara telah melarang HTI, pormas terlarang. Dan bahkan tidak pernah ada contoh pemerintahan hilafah yang dimaksud telah sukses di muka bumi ini. Justru yang masih tegak sekarang adalah revolusi Republik Islam Iran yang sangat tidak disukai oleh kalangan HTI. Ideologi HTI hanya hegemoni dengan mengatasnamakan agama Islam. Dan agar hegemoni ke seluruh dunia itu bisa sukses, Maka pentolan-pentolannya harus tampil religius sebagai topeng yang paling sakti mengelabui umat. Di Indonesia, Felix Zhao telah sukses jualan mu'alaf. Ia sangat dikenal karena menjual ke mu'alafannya di mana sebagian besar umat Islam di negeri ini iba dan menjelukinya telah mendapatkan hidayah. Namun sayangnya, tabloid hidayah justru sudah tidak laku lagi tergerus dengan industri 4.0, WKWKWK. Tapi entah kenapa, berita artis yang pindah agama selalu diberitakan. Padahal keuntungannya bagi orang lain tidak ada, kan? Bahkan, pada kehidupan nyata, banyak adegan-adegan orang yang pindah agama dan merasa terzolimi, lalu mendapatkan iban dan rasa kasihan dari masyarakat. Apakah dengan membaca fenomena itu, maka jualan agama memang sangat empuk dan gurih? Banyak peminatnya? Coba kalau Anda jualan ateis, selain tidak laku, tentu tidak banyak yang iba. Kecuali Rocky Gerung, ia berhasil jualan ateis plus sekaligus agama. Luar biasa, kan? Yang mengaku ateis, tapi bisa ceramah di masjid. Ajab, bisa mendungukan orang. Maka tak heran, orang-orang seperti Felix Shaw ini, banyak bermunculan, kayak jamur di musim hujan, atau kayak panu. Dulu ada yang namanya Iren Handono. Ada juga Stephen, yang katanya ditawari 100 miliar, agar pindah ke Kristen lagi. Kemudian yang paling ekstrem dan doyan, mengkafir-kafirkan adalah Yahya Waloni. Selalu menjelek-jelekan agama lamanya. Dan itu bisa kita analisa, bahwa jualan konflik antar agama memang sangat potensial. Agar jualan mereka laris manis, bumbunya ditambah dengan perlawanan kepada pemerintah. Katanya kritik, padahal hanya framing, agar banyak rakyat yang benci pada pemerintah dan Pancasila. Jadi kalau rakyat sudah benci pada negaranya sendiri, maka dengan mudah rakyat dijadikan militan, seperti anggota FPI, HTI, JAD, dan model-model teroris begitu. Contoh perkataan Felix Shaw di atas adalah framing, untuk mengarahkan pendengarnya, membenci pemerintah. Felix serupanya memisahkan Islam dengan kehidupan sosial. Ia terlalu pede bahwa dirinya sangat bertauhid, sangat mengenal Allah. Padahal bisa jadi Felix menuhankan imajinasinya. Bisa jadi ia menuhankan simbol-simbol. Atau bisa jadi pula ia menuhankan pengetahuan agamanya. Sehingga merasa paling paham soal wakaf dan atau Islam. Lalu seenaknya mau menggurui orang lain atau pemerintah. Apakah Islam tidak bersosialisasi? Apakah Islam tidak mau berkontribusi pada peradaban dunia? Apakah Islam hanya mau demo dan demo sehingga ketinggalan zaman? Apakah Islam hanya mau menjadi pemeluknya menyembah balihorizik? Atau menyembah bendera? Saya yakin Islam dengan konsep keadilannya, akan terwujud jika pengetahuan orang-orang seperti Felix Shaw ini sudah punah, karena mengurangi penurunan virus kadronisasi. Dan Islam akan dipahami dengan sangat teliti. Bukan dipahami sebagai simbol belaka atau boros takdir, lalu membuat kegaduhan di jalanan. Jelas saja, Islam itu bukan direpresentasikan oleh Felix Shaw. Islam bukan agama untuk orang-orang khusus saja. Islam bukan agama yang dihususkan HTI, apalagi FPI. Tapi Islam adalah hajaran universal yang senantiasa menekankan bagaimana akal bekerja agar mengenal hakikat penciptaan atau mengenal diri sendiri sehingga mengenal Tuhannya. Pemerintah saat ini tidak menjalimi Islam seperti fitnahan Felix. Justru dengan nilai-nilai Islami, merintahan akan membangun negara ini sehingga tujuan utama adanya agama bisa terwujud. Wagaf adalah salah satunya. Maka, pendapat Felix yang mengatakan dengan seenaknya, bahwa ada banyak kezaliman atau keislaman yang gak bisa disebutkan satu persatu semua itu terjadi. Tiba-tiba ngomong tentang Wagaf, tiba-tiba ngomong sedekah itu syariat Islam. Ada yang salah di sini. Kamu gak menanamkan akidahnya. Kamu gak menjelaskan. Tiba-tiba kamu pakai dalil yang Islami adalah tidak benar sama sekali. Felix Shaw kayaknya merasa hanya dia saja yang paling paham Islam. Sehingga berbicara seperti itu. Padahal wakil presiden saat ini adalah Kiai. Apakah Felix lebih Kiai dari Kiai? Itulah gura-gura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.